Intro Gerakan serbuan vaksinasi terus digencarkan untuk mencapai target program pemerintah sejuta vaksin untuk warga khususnya di wilayah Jakarta. Program vaksinasi seribu warga ini digelar melalui kerjasama Polda Metro Jaya dengan lembaga sosial dana Mustad Afin. Ratusan orang dari berbagai kalangan mendapat vaksinasi yang digelar lembaga sosial dana Mustad Afin yang bekerjasama dengan pihak Polda Metro Jaya. Sedikitnya seribu dosis disediakan bagi warga yang akan mendapat vaksin. Selain menyasar usia lanjut, program vaksin ini juga diberikan pada usia remaja sesuai dengan syarat kesehatan. Koordinator vaksin keliling di lantas Polda Metro Jaya AKP Karisma Arbita Bangsa mengatakan program vaksin menjadi target pemerintah guna menekan penularan dan mengatasi pandemi COVID-19. Target pelayanan vaksin dan pelayanan kesehatan ini juga menargetkan warga yang belum terjangkau penerimaan vaksinasi. Sementara Ketua Relawan Tanggap COVID-RTC Ahmad Hidayat mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah relawan dan tenaga medis dari berbagai instansi guna mendukung program pemerintah untuk Indonesia Sehat dan Herd Immunity tercapai. Bahwa COVID-19 ini tidak bisa dipandang remeh, COVID-19 ini tidak bisa dipandang sederhana. Dia benar ada dan bisa menyasar siapa saja. Karena itu kami berpesan kepada masyarakat agar betul-betul mematuhi program pemerintah untuk menjaga 5M. Kita bisa dipaksin, berarti kita bisa dipaksin dari COVID-19. Biasanya, kita bisa dipaksin untuk menggirakan untuk akselerasi vaksinasi. Karena targetnya wilayah DKI Jakarta itu di dunia tadi itu tidak terfaksin. Yayasan Dana Mustad Afin dan Ormas Islam Ahlul Bid Indonesia bersepakat membentuk Relawan Tanggap COVID-19 untuk memberi bantuan dan pelayanan masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Selain pelayanan kesehatan, RTC juga menggalakan bantuan logistik, vitamin, hingga layanan pemulasaraan jenazah.